Halo, cofrens, kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan yaitu U4 dan U9 terlebih dahulu perhatikan. Nah, jadi katanya A ini 15, B ini sama dengan 7. Jadi A ini apa? A itu adalah U1. Nah, U1-nya, kemudian B itu adalah bedanya, seperti itu. Nah, jadi bedanya itu apa? Nah, jadi contohnya kayak gini. Ini U1, U2, U3, U4, sampai seterusnya sampai di UN. Nah, seperti itu. Nah, jadi beda itu adalah ini. Ini ya, ini ditambah dengan bedanya, kemudian ditambah dengan bedanya. Jadi beda dari satu suku ke suku selanjutnya itu tetap atau sama, seperti itu dia. Nah, berarti ini barisan apa? Ini adalah barisan dari aritmatika. Seperti itu. Nah, jadi barisan aritmatika itu adalah beda dari satu suku ke suku selanjutnya tetap atau sama. Nah, jadi disini kita lihat bedanya itu 7. Jadi konsep dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A, A-nya ini U1-nya tambah N-1 dikali dengan bedanya. Oke, disini kita lihat disini. Kita tentukan dulu untuk yang pertama U4. Berarti U4 sama dengan A-nya kan disini, tadi sudah diketahui dia 15. Berarti 15 sesuai konsep yang ini ya, tambah. Nah, untuk M4 ini, itu menyatakan dia suku keberapa. Ini nilai N-nya disini ya. Seperti itu. Berarti disini kita ganti N-nya dengan 4. Berarti 4 kurang 1 dikali dengan bedanya itu adalah 7. Nah, sama dengan 15 ditambah dengan 4 kurang 1, 3 dikali dengan 7. Nah, berarti sama dengan 15 ditambah 3 kali 7, 21. Itu ya. Berarti untuk U4-nya sendiri sama dengan 15 ditambah 21, itu adalah 36. Oke, sekarang ditentukan untuk U9. Berarti U9 sama dengan A-nya 15 ditambah dengan N-nya ini 9 ya. 9 kurang 1 dikali dengan bedanya 7. Berarti sama dengan 15 ditambah dengan 9 kurang 1, 8 kali 7. Berarti sama dengan 15 ditambah dengan 8 kali 7, 56. Nah, sehingga disini kita peroleh untuk U9-nya sama dengan 15 ditambah 56, itu adalah 71. Jadi, kita peroleh hasilnya seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.